Aparat Polresta Yogyakarta mengungkap kasus penipuan penjualan tiket konser musik Coldplay. Hasilnya seorang wanita diamankan polisi karena nekat melakukan penipuan penjualan tiket konser Coldplay dengan transaksi mencapai puluhan juta rupiah. RA alias Siska, perempuan berusia 40 tahun ini di gelandang aparat kepolisian Sateles Krim Polresta Yogyakarta. Tersangka RA ditangkap karena diduga melakukan penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang digelar di Jakarta 15 November lalu. Aksi tersangka diawali pada 18 Mei lalu dengan menawarkan kepada korban tiket konser Coldplay dengan berbagai variasi tempat duduk dan harga mulai dari 2 hingga 5 juta rupiah. Dalam kasus penipuan penjualan tiket Coldplay tersebut, setelah transaksi korban ternyata tidak menawarkan booking pesanan tiket dari tersangka hingga menjelang dimulainya konser. Merasa ditipu korban meminta uangnya kembali namun tak ditanggapi tersangka. Akhirnya korban melaporkan pelaku ke polisi. Perbuatan tersangka ini nekat dilakukan karena terjerat hutang trading online. Dari penipuan tersebut tersangka mendapat uang dari para korban mencapai 50 juta rupiah. Yang mengoperasikan HP atas nama Siska tersebut adalah pelaku sendiri. Dan selalu beralasan bilang bahwa dirinya sedang sakit. Siska kalau dihubungi selalu bilang Siska sedang sakit dan belum bisa mengembalikan uang pembayaran tiket itu. Kemudian hingga pada saat korban melaporkan peristiwa ini, pada hari Jumat tanggal 17 November korban belum mendapatkan pengembalian uang. Sampai apa konsernya Coldplay berakhir ya uangnya belum dikembalikan. Modusnya adalah tersangka RE alias Siska melakukan penipuan tiket Coldplay terhadap para korban dengan mengaku mempunyai kenalan atau rekanan sebagai event organizer yang mempunyai jatah tiket konser Coldplay. Selanjutnya uang hasil penipuan tersebut digunakan pelaku untuk membayar hutang dan untuk trading mata uang kripto. Sementara itu polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa lampiran transaksi rekening. serta ponsel milik tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka RE dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Ainews melaporkan.